Intro Hubungan antara Amerika Serikat dengan Ukraina kini dikaparkan mulai meregang Hal itu imbas Presiden Ukraina Volodymyr Solanuski yang dinilai tidak berterima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Washington Tanya itu, kif yang gagal mempertahankan bahamu dari kepungan Rusia dinilai hanya akan menghabiskan tenaga dan amunisi Hal ini dikabarkan oleh media Jerman Politico pada Minggu 13 Maret 2023 Penolakan Ukraina untuk meninggalkan kota Artyomov atau Bahmut yang dikepung oleh Rusia telah menyebabkan beberapa pejabat administrasi Joe Biden merasa khawatir Sebab hal itu dinilai hanya akan menghabiskan begitu banyak tenaga dan amunisi Sehingga dikhawatirkan Ukraina tidak dapat melakukan serangan balasan pada Rusia di tempat lain Langkah yang diambil oleh kif tersebut dinilai mengabaikan maksudkan dari Washington yang selama ini memberikan bantuan Diketahui, Amerika Serikat telah memberikan Ukraina senjata senilai puluhan miliar dolar dari dana 113 miliar dolar Meskip itu, Solanuski telah berulang kali meminta bantuan yang lebih Tanya itu, dua pejabat gedung putih yang tidak disebutkan namanya menjelaskan bahwa ada keluhan dari Amerika Serikat karena permintaan tersebut Bahkan mereka menyebut, Solanuski tidak menunjukkan rasa terima kasih yang pantas Di sisi lain, Joe Biden telah berulang kali menyatakan bahwa AS akan terus mengalirkan senjata Amerika ke Ukraina selama diperlukan Namun, para pejabat khawatir jika hal itu hanya akan memperpanjang perang dengan Rusia Diketahui sebelumnya bahwa invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022 Tanda-tanda perdamaian antara keduanya belum ada hingga saat ini Bahkan Rusia terus menggempur serangan demi merebut wilayah milik Ukraina Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya